Buat kalian yang butuh referensi rumah murah di sekitar Jakarta Kalian wajib nonton semua video di channel ini Karena kita akan jalan-jalan ngeliat rumah murah di sekitar Jakarta Buat kalian yang belum subscribe Yuk segera di subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi rumah murah di sekitar Jakarta Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai teman-teman selamat datang kembali di channel Rico Lobulu Surabakti Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk virtual home tour Salah satu perumahan premium yang ada di Bekasi Utara Yaitu Grand Duta City Yang spesialnya lokasi Grand Duta City ini bisa ditempu dari harapan indah kurang lebih hanya 10 menit Dan dari Jakarta kurang lebih sekitar 15 menit Mungkin ini yang bisa jadi pertimbangan kalian untuk membeli rumah disini Seperti biasa perjalanan kita mulai dari Tanjung Priok ya teman-teman Banyak akses untuk teman-teman jika mau atau main-main ke Grand Duta City Kalian bisa lewat exit tol Bekasi Timur atau Cakung Tapi karena saya dari Tanjung Priok Saya via Marunda Lalu belok kanan nanti ke banjir kanal timur ya teman-teman Di video nanti ada Kita belok kanan Lalu terus aja sampai ketemu di pasar modern harapan indah Kita belok kiri ya Dan kita sekarang sudah ada di Jalan Raya Pulau Timaha Ada banner di atas yaitu Grand Duta City ya teman-teman Di Grand Duta City ini harganya start dari 600 juta Nanti kita akan coba review ya Selain itu terdapat juga Panji Bono City Lalu ada perumahan Taman Sakura Lalu ada perumahan Savana Indah yang sudah kita review ya teman-teman Dan akhirnya kita sampai juga ke gerbang masuk di perumahan Grand Duta City Kalau dari arah Mutiara Gading City teman-teman belok kanan ya Di sini sebelum kita masuk ada post security Row jalan masuk ke perumahannya ini luar biasa Besar banget ya teman-teman Ini masih tanah kosong Nanti rencana akan dibangun apartemen Ruko Dan kawasan hijau lainnya di Grand Duta City ya Nah di video ini teman-teman lihat ada ya Kantor marketing galeri yang gak kalah mewah juga ya teman-teman Kalau kalian butuh informasi tentang perumahan Grand Duta City Bisa langsung datang ke kantor marketing galerinya yang ada Sebelum masuk ke klaster yang akan kita review ya teman-teman Selain perumahan Grand Duta City juga menyediakan Ruko Komersil Nah di sini ada klaster East Manhattan yang akan kita review Yaitu klaster Chelsea ya Selain itu di Grand Duta City juga ada klaster pertama yang dibangun di daerah sini Yaitu West Manhattan Nanti kalau ada waktu bolehlah kita nanti coba review ya teman-teman Akhirnya kita sampai juga di klaster Chelsea yang ada di Grand Duta City ya teman-teman Klaster Chelsea ini mengusung konsep modern kontemporer Dengan desain perpaduan warna abu-abu tua dan coklat Yang menariknya ini adalah bangunan satu setengah lantai loh teman-teman Lalu terdapat setengah lantai untuk mezanin ya teman-teman Sekarang kita coba masuk ke rumahannya ya Kita lihat di sini ada karpotnya yang lebarnya kurang lebih 3,65 meter Dengan motif homogenous style 60x60 Kombinasi abu tua Lalu terdapat taman juga Setiap pembelian di sini include canopy ya teman-teman Canopinya ini kaca dengan dilapisi besi hollow Lalu terdapat bukan kaca yang besar Lalu temboknya ini vinyl ya teman-teman Jadi terlihat lebih indah dan lebih sejuk pastinya ya Lalu terdapat taman juga yang ukurannya sekitar 1,65 meter ya teman-teman Di sini juga listriknya sudah 2200 watt Pintunya sudah engineering door Plus dengan free smart door lock ya teman-teman Kusennya sudah aluminium yang di powder coating Sekarang saya coba masuk di klaster celsi ya teman-teman Dilihat dengan ukurannya yang hanya luas tanahnya 60 meter persegi Rumah ini kelihatan luas banget ya teman-teman Karena penataan desain interiornya yang benar-benar menarik Yang terlihat rumah ini jadi luas Selain itu ruang tamunya juga sudah homogenous style 60x60 Dan ceilingnya kurang lebih sekitar 6 meter ya Jadi terlihat rumah ini tinggi banget ya teman-teman Yang kita lihat hari ini adalah rumah dengan full furnish Jadi sudah disediakan semua furnish Buat teman-teman bisa jadi inspirasi rumah kalian ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini adalah akses tangga buat kalian Dan naik ke lantai mezaninnya yang tadi saya bilang di awal ya teman-teman Cukup curam juga ya Jadi rawan nih kalau buat teman-teman yang punya anak kecil Kalau mau naik ke mezaninnya ya Di luas tanah yang hanya 60 meter persegi juga Masih terdapat taman belakang buat kalian mungkin bisa menambah ruang memasaknya ke belakang Atau bisa jadi beker taman kalian ya teman-teman Jadi membuat rumah kalian jadi terlibat Terlihat lebih teduh dan lebih sejuk pastinya ya teman-teman Dan ini adalah keadaan lingkungan di kluster Chelsea Di sini sudah tidak ada kabel bergantungan teman-teman Karena listriknya sudah di underground ya teman-teman Dan sekarang kita masuk ke hal yang paling penting di video review kita kali ini ya teman-teman Kita ngomongin soal duitnya Berapa sih harga yang ditawarkan kluster Chelsea ini kepada konsumen Oke kita mulai dari Chelsea Deluxe dengan luas bangunan 50 dan luas tanahnya 60 meter persegi Dengan furnish Full furnish harganya 949.712.500.000 rupiah ya teman-teman Dan yang non furnish sekitar 857.000.000 rupiah ya teman-teman bisa lihat Press list harganya di video ini sampai selesai ya teman-teman Ini adalah harga kluster medicine yang deluxe dan premium yang nanti akan kita review setelah video ini ya teman-teman Setelah tadi teman-teman ngelihat harganya sudah tahu harganya kita coba untuk lihat-lihat brosur di perumahan Grand Duta City ini ya teman-teman Grand Duta City ini dibangun di atas lahan 200 hektare ya teman-teman Yang bisa menjadi kawasan mandiri di daerah Bekasi Ini adalah akses buat kalian yang mau berkunjung ke Grand Duta City ya teman-teman Bisa ditempu lewat exit tol Bekasi Barat Exit tol Cakung Timur dan yang akan segera dibangun exit tol Marunda Kurang lebih sekitar 3 km ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian video kita di Cluster Chelsea Grand Duta City Kalau kalian suka dengan video ini kalian boleh like, komen kalau kalian punya masukan mau kemana lagi kita nge-review rumah atau subscribe Kalau kalian masih butuh informasi tentang perumahan yang ada di sekitar Jabodetabek Terima kasih telah menonton! Sampai berjumpa di video berikutnya! Ciao!